Sidang perdana perceraian Ferry Irawan dan Anggia Novita terpaksa ditunda karena penggugat, yakni Anggia, tak hadir dalam persidangan. Sidang perceraian seharusnya digelar pada kamis siang di pengadilan agama Jakarta Selatan, setelah sebelumnya Ferry Irawan sudah menjatuhkan talak tiga kepada Anggia. Ketidah hadiran Anggia Novita disayangkan karena Ferry Irawan sengaja menunda jadwal pengobatan demi bisa Sidang. Berat, tapi ya mungkin ini yang mungkin yang terbaik ya untuk kedua belakang. Ya, seperti yang tadi saya bilang, biar bagaimanapun beliau pernah menjadi bagian dari hidup saya. Makanya saya bilang, saya tidak akan pernah sedikitpun membuka aib rumah tangga saya. Saya tidak akan pernah menjelek-jelekan, saya tidak pernah membeberkan apa yang terjadi dalam rumah tangga saya. Tadi abisnya harusnya ini jadwal kontrol karena Sidang perdana. Ya, kebetulan tadi Majelis Hakim sudah terima surat-surat dari rumah sakit yang bersangkutan untuk dibacakan di ruang sidang. Bahwa memang harusnya hari ini jadwal saya disuntik lagi. Tapi karena terbentur jadwal sidang, jadi saya ke rumah sakitnya itu di hari Senin. Itu tidak masalah, karena kan jadi molor dua tiga hari. Sebenarnya agak masalah. Sebenarnya karena tadi malam, bukan tadi malam sih, tepatnya kemarin siang itu saya dapat serangan lagi. Apa yang Anda rasakan ketika ada peserangan itu? Saya lagi jalan, tiba-tiba saya jatuh saja. Jatuh, sudah tidak kuat saja. Apa yang paling patah ketika nanti jatuh, terus akan terus seperti ini? Dulu sih pernah, saya lagi jalan, terus tiba-tiba blackout saja. Terus bangun-bangun, kepala saya itu sudah ada pelor besar karena benjol, karena saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Sakit apa bagaimana saat itu? Jadi saya itu sudah terkonfirmasi memang dulu ya. Jadi ini serangan, sebenarnya ini penyakit yang kambuh lagi. Jadi penyakit saya itu satu bagi satu juta orang yang terkena penyakit seperti saya. Namanya itu distonia. Distonia itu jadi dia, kebetulan saya yang diserang adalah syaraf motorif apatijilnya. Jadi kadang anggota tubuh saya itu bergerak di luar perintah otak. Jadi kadang kalau lagi, seperti kemarin saya waktu mau disuntik sama Prof. Disuntik itu, kepala saya itu terus goyang, tangan saya juga teremor. Kalau misalnya telat suntik, akan seperti ini tersebut? Akan seperti ini ya, karena memang masih, ya saya mungkin sedikit banyak sudah ketergantungan dengan obatnya. Jadi trauma tersendiri nggak sih dengan profesi dan penyakit, bukan yang sekali dua kali ya, gitu kan? Saya sekarang mau fokus saja memperbaiki diri, saya fokus ibadah, terus saya, ya saya ingin mencoba supaya saya senarik jasa istiqomah itu. Sakit hati nggak sih Ah sebagai seorang anak? Karena mami juga yang diserang. Ada hati-hati juga yang diserang. Padahal mengenal sosok mami, bayi, sebagai masalah yang baik. Soal itu, biar saya curhatin sama Allah aja. Tapi untuk bayi pengobatnya sendiri sudah aman kah? Ya, dibilang aman. Saya sekarang, apa yang namanya, saya berharap dan hanya berharap pertolongan Allah. Karena kalau dibilang biaya, itu cukup besar ya, dan itu tidak bisa di cover sama asuransi, gitu ya. Ini sampai kapan sih? Ini mungkin bisa kita terjadi dulu? Belum tahu, saya ingin. Jadi ada jalan berapa lama? Sudah lama ya, ada berapa bulan ya, sejak yang kalian datang itu pertama kali itu. Kak, mami tahu dengan keputusan AA ini? Dengan laluan taklah ketalak tiga ini? Saya tahu emak AA yang kita langsung bercerita sama mami. Ya, beliau tahu ya, tapi ya gimana ya, beberapa hari terakhir juga beliau kerjanya kan cuma meleteskan air mata aja kan. Ya, apalagi beliau sudah sepuluh, ya sudah 75 tahun saya. Berarti mami menjelaskan dengan kesanaan. Sebagai seorang anak, merasa berbesar dan bersara, ini kan rumah tangga, tapi mami yang lagi-lagi yang bersara. Mami yang lagi-lagi yang bersara. Ya, gitu deh, Pak. Ferry Irawan tak mau terbuka terkait masalah rumah tangga yang menjadi alasan perceraiannya. Sidang yang beragendakan mediasi tersebut ditunda hingga 2 September mendatang. Ferry Irawan sudah siap berpisah dengan Anggia karena sudah mendiskusikan hal ini dengan kuasa hukumnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.